Intro Sidang Perdana Dugaan Ijasa Palsu Presiden Jokowi dijadwalkan pada selasa 18 Oktober kemarin namun pengadilan negeri Jakarta Pusat menudah hingga Senin 31 Oktober karena kuasa hukum Jokowi tidak membawa surat keterangan kuasa dalam sidang kemarin pihak Jokowi diwakilkan oleh pengacara negara dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Menurut kuasa hukum Jokowi, surat kuasa masih dalam proses penerbitan sehingga belum bisa menyerahkan dalam persidangan Oleh karena itu, Ketua Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Presiden Jokowi tidak sah Majelis Hakim meminta agar para pihak hadir secara langsung ataupun diwakilkan kuasa hukum pada sidang mendatang Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi digugat oleh Bambang Trimulyono terkait penggunaan ijasa palsu ketika mengikuti pemilihan Presiden tahun 2019 Adapun gugatan telah terdaftar dengan klarifikasi perkara perbuatan melawan hukum Tanya Jokowi, ada beberapa pihak tergugat lainnya yakni KPU, MPR, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!